Balik lagi di channel podcastnya Papa Dejet, dimana ini adalah obrolan suka-suka tentang e-sport ataupun Dota. Ya kadang soal drama sih, cuman dia mau solvit Dota lah ya. Cuman yaudah, namanya juga konten suka-suka, langsung aja dengerin. 3, 2, 1, let's go cerita! Gua, di luar otak sampe malam. Ya udah, ya gapapa, santai aja. Masa buka obrolan podcastnya pake ulang tahun, dokab disalahin, yaudah. Itu lu pake celana ga sih? Lupa lu, sorry. Pake anjing. Oh, kiranya gapake, itu kayak putih polos gitu, soalnya kayak paha warnanya. Lanset, lanset. Gila-gila. Ya gue mana tau, makanya gue nanya gitu kan. Iya kali lu, maset. Iya, taruh lu, taruh lu. Maksud kamera gapake celana aja. Lah, ibot gapake celana. Emang iya. Lah, yang dia disuruh, bang, kalo misalkan dapet apa gitu, gua sawer sekian. Apa namanya? Gak tau gue anjing. Banyak, sumpah lu tanya ibot dah. Orang itu pernah gue bahas sama ibot. Bot, lu kenapa sih cari duit sampe segitunya? Dia bilang, ya gimana deh, namanya dikasih duit deh, gimana sih? Baksat, baksat anjing. Ya masih pake celana dalem, cuman dicopot celananya gitu. Oh, gue ada satu dim yang gue pengen minta lu bahas sih. Nanti-nantinya, terserah mau sama gue, apa-apa yang lain. Sekarang aja sama lu, gitu kan. Jangan lah, beda soalnya, jauh-jauh bahas. Oh, yaudah. Lonsor judi. Oh, ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Gue sebenernya pengen ngajak temen kita yang lama itu, Yud. Bekti. Cuman Bekti gue ajakin, tapi jangan di-record, ntar bahaya. Loh, kenapa gitu? Soalnya company issue lah. Bukan company issue, maksudnya company policy. Jangan Bekti sih, jangan Bekti kalau. Iya, maksudnya dia gak bisa sembarangan ngomong lagi, gitu. Intinya gitu. Iya, iya. Anyway, gimana? Jadi trayek malam? Mau ngomong apa, emang harus kan soalnya puasa. Bener ya? Nge-cheat, nge-cheat, nge-cheat. Kalau ngaknya sahur, abis itu tidur. Iya, bener, 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 bener. Tapi emang kalau bulan puasa, asiknya gitu ya, Yud ya. Nge-cast tengah malam sampai selesai, sahur, tidur, seharian. Harian, tau-tau maghrib, gitu kan. Biasanya, ini maghrib dulu. Maka enak banget, anjing. Gak berasa kan, makanya gak batal-batal tuh puasa. Iya, iya. Gimana batal ya, anjing? Iya, gimana batal ya? Gimana batal ya? Anyway, yang main gue bahas sama lo sekarang, sesuatu yang sedang unik dan gue sedikit kesel secara pribadi. Gue gak mengajak orang untuk ikut kesel sama gue. Disclaimer ya. Gue tidak menyebarkan. Iya, lo aja. Tidak menyebarkan kebencian. Tapi gue pengen minta pendapat lo juga, gitu. Tentang keadilan, dalam tanda kutip. Quote-enquote, keadilan. Kenapa? Gini. Yang terjadi kemarin adalah boom esport. Oke, ini gue kayak membuka luka lama, tapi gue pengen bahas. Karena waktu itu belum ada yang pengen... Menurut gue gak perlu dibahas. Kalau tidak ada kejadian yang serupa, tapi mendapatkan perilaku yang tidak sama, gitu. Oke, jadi gini. Boom. Pulaunya atau provinsinya, atau apapun namanya. Kalau di Indonesia kan banyak-banyak. Provinsi, kabupaten, kota, atau apapun, gitu. Bentar. Ini gue kemarin diomelnya sama viewer gue, kan. Sekarang anak gue masuk, gitu kan. Apa? Oke, papa lagi bikin video. Iya, gak apa-apa. Sekarang anak gue masuk, gitu kan. Ani! Ya, ambil. Maaf ya, viewer ya. Jarang-jarang kan lo masuk. Suara anak gue masuk. Tuh, sana dulu sama Mami, ya. Oke. Gue sama Mami. Cepet-cepet. Ini, gak tau nanti gue edit apa gimana. Anyway, balik lagi. Jadi, boom. Entah provinsi, entah daerah, entah pulau. Itu kemarin mati lampu. Ya, kan. Mati lampu. Lu bisa prediksi gak, Yud? Mati lampu. Gak. Gak, kan? Gak. Gak dong. Itu kayak force major lah. Force major. Masuknya kan. Gue setuju. Karena gue akan menganggap itu juga force major. Lu gak bisa prediksi. Mati lampu. Bahkan gak cuman mati lampu. Even though lu punya genset waktu itu. Menurut ceritanya Ojan. Listrik di pulau atau daerah itu. Atau provinsi itu. Atau kabupaten itu. Di Filipin. Itu juga mati. Jadi, kalaupun lu punya genset. Lu gak bisa nyala. Lu gak bisa main juga. Gak ada internet. Mau gimana. Nah, yang bikin gue panas sebenernya bukan itu. Bukan karena, oh yaudah lah gitu. Maksudnya kan memang dadakan gitu kan. Emang dadakan. Cuman, ternyata ada case serupa. Yang dadakan. Dan, maaf. Gue tau. Bukan gue meremehkan ya. Tapi, gue tau. Kayak gimana covid itu. Bahaya. Dan penyakit. Yang lagi sekarang tuh ngeri banget lah. Intinya kan. Dengan terus berkembang virusnya gitu. Cuman maksud gue. Kalau lu sakit. Ya oke. Katakan itu covid. Lu bisa minta reschedule dadakan. Berarti yud. Gimana sih maksudnya. Adil gak sih yud. Buat lu sebagai orang. Yang pernah menjadi seorang event organizer juga. Di profile lu. Waktu itu kita bahas. Lu memperlakukan dua hal yang sama-sama force major. Gue akan menganggap sama-sama force major ya. Tapi. Konklusinya beda. Yang diberikan kepada player ataupun timnya tuh beda gitu. Yang satu boleh postpone. Karena player lu ada yang sakit. Covid. Sorry to say. Tapi yang satu. Karena satu pulau. Satu provinsi. Satu kabupaten. Mati listrik. Dan juga internet. Gimana yud. Menurut gue sih gak adil. Emang gue ngeliatnya kayak. Pas boomnya di diskualifikasi. Gue kayak menghargai gitu loh. Kayak oke. Apa namanya. Emang sialnya boom aja nih. Gitu kan. Dan pihak penyelenggaranya berusaha untuk. Kayak. Keras lah. Gitu ya. Ya udah kita gak apa. Gue menghargai mereka gitu kan. Dan gue sangat menyayangkan boom juga. Kenapa hal ini harus terjadi gitu kan. Apa namanya. Walaupun gue. Soalnya itu matchnya bakal seru banget gitu loh. Matchnya bakal luar biasa seru kan. Itu kalau gue enggak case. Sayangnya Vino enggak case ya. Kalau gue enggak case. Gue bakal track-track kayaknya. Di live stream. Karena gue harus kehilangan match yang seseru itu. Setidaknya untuk. Apa namanya. Ya dibatalin kan. Bukan reschedule gitu. Beda sama case yang lain. Dibatalin bener-bener total. Lu kalah. Pak. 2-0. Langsung gue mungkin marah-marah gitu loh. Sebagai caster. Karena. Ya gue gak ada. Gak berkesempatan untuk nge-case match itu. Dan. Ya bener-bener gak adil. Menurut gue juga. Kalau. Memang melihat dari sisi penonton gitu ya. Gue sebagai penonton. Kok lu. Tapi. Oh iya. Pas-pas awal BTS. Gue biasa aja. Tapi pas ngeliat case-case yang lain. Lu kok begini. Gitu loh. Dan. Apa namanya. Di Europe pun. Ada pemain-pemain yang kena covid kan. Bukan di. Apa namanya. Bukan di SEA doang. SEA juga kejadian kan. Akhirnya kan. Kena covid. Akhirnya di reschedule. Europe juga. Kena covid. Di reschedule juga. Dan. Kok beda gitu loh. Kok beda gitu loh. Kalau di Europe. Beda. Mungkin bisa. Karena penyelenggaranya beda. Gitu. Dan. Tapi di SEA kok kejadian juga. Gitu loh. Ini orang di reschedule juga. Gitu loh. Kenapa gak bumi ini di reschedule. Karena. Jatohnya ya. Bener lu bilang tadi. Gitu. Siapa yang bisa ngedetect mati listrik. Gitu. Gak ada men. Dan dari boomnya juga gak mau. Untuk gak main. Gitu kan. Pasti. Pasti mereka mau main. Gitu. Untuk melawan. Tim lawannya. Dan. Menurut gue ini gak. Sangat-sangat tidak adil. Harusnya ini ya. Di reschedule gitu. Bukan di. Tidak ada akan matchnya. Bukan di. Sorry. Bukan di disqualify. Timnya. Gitu loh. Dipaksa forfeit. Betul. Dipaksa forfeit gitu. Sampai. Akhirnya mereka berusaha buat kuarnet. Dan akhirnya terlambat kan. Ya. Terlambat 2 menit. Kalau gak salah. Ojan cerita. Terlambat 2 menit. Betul. Dan. Apa namanya. Menurut gue. Ya. Seharusnya dari awal. Udah kayak begitu. Harusnya di reschedule aja. Kalau melihat. Memang. Di balik layar broadcastnya gitu kan. Karena sangat tidak bagus. Kalau lo harus ngedelay. On air. Gitu. Lo harus bener-bener. Bikin keputusan. Cepat banget. Ketika ada yang kayak begitu. Ini gimana nih. Daripada kita harus ngedelay. Kita harus nunggu. Host kita nanti. Ngalor ngidul. Gitu kan. Ini kelamaan buying time. Harusnya langsung di. Dikasih decisionnya gitu. Oke. Kita reschedule. Atau forfeit segala macem. Tapi waktu itu kan. Akhirnya diundur. 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 Karena memang masih diberikan kesempatan juga. Sampai tengah-tengah waktu segini. Tengah waktu segini. Dan akhirnya forfeit. Gitu. Dan menurut gue. Tidak adil. Bapak. Kalau kayak begitu. Iya. Yang lainnya. Covid. Mungkin kayak. Mungkin. Pihak penyelenggaranya berpikir. Oh kalau yang Covid itu kan. Dikasih tau sebelum-sebelumnya. Maksudnya jaraknya itu jauh. Gitu loh. Iya. Dari. Jam matchnya. Gitu kan. Mungkin seperti itu juga gitu. Mungkin make sense. Dari sisi itu. Tapi ya kalau. Yang satunya. Ya masalahnya dua-duanya sama-sama force major gitu kan. Iya. Gak bisa di iniin gitu. Gak bisa di hindari lah. Iya. Jadi ya gue masih berharap untuk di reschedule matchnya. Sama gitu sama. Sampai kemarin sebenernya ada harapan. Sebenernya entah itu Gary cuman. Bercanda doang atau enggak. Tapi di website aslinya Dota 2. Untuk di PC tournya itu. Belum di update. Belum di update. Cuman akhirnya udah di update sih. Gitu kan. Cuman ya udah. Cuman udah di update. Cuman gini loh. Kan. Kalau misalkan. Lu gue menganggap itu. Sebagai sama-sama force major gitu kan. Sesuatu yang gak bisa lu hindari. Dan sifatnya itu ya. Ya dadakan kayak gini gitu kan. Kalau lu jadi event organisernya. Dan lu mendapatkan semua kritik yang sama. Dan lu dipaksa untuk. Rubah keputusannya. Menurut lu itu. Jadi langkah yang. Apa ya. Salah dalam tanda kutip. Karena nunggu dulu. Impact dari. Iya bikin malu. Atau gimana Yot? Menurut gue malah bagus untuk semua. Itu bagus untuk viewer. Karena apa? Viewer pengen nonton juga. Gue yakin. Kan itu boom lawan NGX Southeast Asia. Tapi disclaimer sebelumnya. Gue bukan kayak. Yang ngebenciin your dream. Gue ngebelain boom doang. Enggak. Gue bela semua player. Yang. Player Indonesia. Gue ngebela semua player Indonesia yang ada gitu loh. Kalau mau ngomong di Apes. Army Genesis. Semuanya gue bela. Kalau mereka ngelawan tim luar. Pasti gue belain gitu. Tapi case yang ini. Boom lawan NGX Asia. Gue bela dua-duanya. Dan gue pengen mereka bermain. Gue pengen ngeliat mereka clash gitu. Dan. Menurut gue kalau BTS. Saat ini bilang. Oke kita di schedule. Orang-orang. Mungkin ada yang ngatain ya di. Mungkin. Gitu loh. Pasti ada lah netizen gitu kan. Tapi gue yakin. Netizen juga. Bakal diem ketika nonton matchnya. Karena bakal seru anjing. Pasti. Karena ya itu tadi. Opening match di PC Southeast Asia. Tier 1. Matchnya bukan match sembarangan. Boom sebagai defending champion. Ngelawan tim promosi. Yang digadang-gadang katanya bisa perform bagus. Betul. Digadang-gadang. Bukan gue ya yang ngomong ya. Digadang-gadang. Digadang-gadang. Maksudnya. Orang udah. Oh ini pasti main bagus. Udah berhak naik dari divisi 2. Naik ke divisi 1. Tapi sorry to say. After that. Insiden. Dapat forfeit match. Belum menang kan. Belum menang dan dia lagi dikata-katain sih yang gue liat. Di grup Facebook. Di live chat WXC. Dan ini juga berdampak ke. Ya tim yang ngelawan boom waktu itu gitu kan. Which is NGX Southeast Asia. Betul. Menurut gue. Ya emang gak enak juga gitu. Tapi ya syukurnya. Macemnya. Jokem sama In Your Dream sih udah kebal ya. Udah kebal. Masalah bacotin begitu. Alhamdulillahnya gitu. Pro player sih udah pada kebal. Kayak gitu lah. Gak peduli juga ujung-ujungnya. Tapi ya. Ada lah yang ngebacotin. Tapi kayak kita masih berharap. Buat di reschedule. Reschedule pasti. Karena. Iyi pasti. Ditunggu-tunggu banget. Gitu. Cuman. Kalau misalkan. Gini. Ada dua sisi lah ya. Kalau menurut gue. Ketika nanti BTS. Misalkan. Ketok palu. Yaudah gue reschedule deh. Kenapa baru sekarang. Lu dengerin kata reschedule. Kenapa gak dipas di awal. Gitu loh. Maksudnya. Oke nih. Lu matchnya udah tau bakal main. Terus. Wah cepret. Mati lampu. Satu pulau. Lu mau ngomong apa. Gitu loh. Lu paksain main ke warnet. Gak bisa. Mau transportasi pake apa. Makanya kan sampe di video gue sama Ojan. General managernya Boom. Temen lo juga. Apa ya. Sampai akhirnya. Coba buat Ojan. Jersinya kapan nyampe ya. Eh. Eh. Gua aja dua tahun ikut Gary. Belom dikirim sampe hari ini. Gak tau. Karena gua gak pernah ke kantor kali. Gila. Yaudah. Sampai Ojan tuh bikin budgeting baru. Untuk bulan kedepan. Dua bulan kedepan. Sampai harus renting mobil. Buat dua bulan. Buat jaga-jaga. Maksudnya. Saking gak maunya. Diperlakukan tidak adil lagi sama. Organizer kalau menurut gue. Bukan karena buat jaga-jaga doang ya. Kalau jaga-jaga oke lah gitu kan. Tapi kalau. Udah lu semuanya. Lakuin. Tapi ternyata organisernya. Gak bisa. Lu harus forfeit. Dua kosong gitu. Lu. Mau salahin siapa lagi gitu. Yaudah lah gitu kan. Kalau itu bisa yaudah. Yaudah lah. Berharap. Satu kekalahan itu Boom. Sekarang baru satu kali kalah doang sih. Iya yang itu doang kan. Yang terpaksa kalah ya. Maksudnya. Orang beda loh. Lu kalah ketika match beneran. Kalah 2-0. Impactnya. Maksudnya efek di sosial media. Ataupun di. Apa ya. Social media bashingnya gitu kan. Hujatan. Itu pasti beda sama. Orang yang kalah 2-0. Dipaksa forfeit. Dan ternyata. Tapi impactnya. Sorry sekali lagi. Gue dan Yudi bukan mau ngajak ngebenci salah satu hal. Salah satu tim. Ataupun salah satu pihak. Tapi. Coba lihat impactnya. Ketika tim yang menang forfeit. Di match pertama dia. Dan 2 match streak berikutnya. Kalah. Lihat lecotannya. Gak kuat banget kan. Maksudnya. Brutal banget kan. Brutal banget. Dan negatif efeknya. Kalau ngomongin netizen. Itu ya gak ke Boom. Gitu loh. Ke tim yang satunya gitu loh. Boom kalah. Terus kali-kalinya kalah gak dibacotin kayaknya. Boom kalah tuh. Cuman disitu doang. Gitu loh. Karena orang pada ngerti. Gitu kan. Apa namanya. Dan. Orang berharap. Disitu ada. Dan akhirnya orang. Orang soalnya banyak banget yang mikir. Ini sih udah pasti menang Boom. Gitu loh. Orang banyak banget yang mikir. Gue gak nyalahin mereka yang berpikir seperti itu. Karena di atas kertas. Untuk saat ini. Memang seperti itu. Kalau lo ngeliat turnamen Gamers Galaxy. Kemarin. Gitu kan. Mereka ketemu tuh kedua. Iya. Di turnamen yang sama. Gitu kan. Cuman kalau gak salah mereka gak ketemu deh. Setau gue ketemunya sama Eeyu deh Yud. Iya. Iya sama Eeyu. Maksudnya mereka ketemu di satu turnamen gitu loh. Mereka beda-beda ini kan. Coba gue double check bentar deh. Diam deh. Double check. Gue double check bentar. Double check. Iya. Dia beda grup ya. Dia beda grup. Gak ketemu. Gak ketemu. Di playoffnya juga gak ya playoffnya ya? Iya. Di playoffnya gak ketemu. Nah. Karena dia gak masuk playoff. Oh iya bener. Nikpa Galaxy Sotis Asia gak masuk playoff. Dia masuknya play in. Iya play in dan kalah. Betul. Kualifikasi buat playoff kan. Buat sidin. Betul. Nah itu. Dia. Nikpa Galaxy Sotis Asia kalah lawan tim Spirit. Ya wajar banget sih menurut gue gitu. Kalau dia menang disana wah itu menggembarkan dunia. Pasti M. Tapi balik lagi ke sebelumnya. Hal ini terjadi juga kayak bacotan loci dan netizen juga gara-gara. Ya orang-orang pada percaya Bu menang gitu loh. Karena ya memang track recordnya sekarang lagi on roll banget gitu. Lagi on fire banget. Bu Mi Sports gitu kan dengan Japoy. Yang lagi dipuji-puji sebagai midliner terbaik lah sekarang sama banyak orang. Dan ya juara gamers galaxy sekarang juga gitu. Dan hal itu memperparah bacotan netizen juga gitu. Akhirnya ke arah Nikma Galaxy Sotis Asia. Dan bacotan netizen juga dibantu semakin parah. Karena Nikma Galaxy Sotis Asia sampai saat ini belum menang lagi. Lawan T1 kalah 2-1. Dan pas pertama match pertama juga dia lawan Polaris kalah 2-0. Gitu. Oke 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 oke. Ya kayaknya mungkin lo sama gue sependapat lah ya. Pengennya sih sebenarnya. Pendapat gue. Sependapat tuh maksudnya gini. Pengennya tuh sebenarnya jangan sampai forfeit lah. Maksudnya memang agak berat. Agak berat bikin keputusan saat live gitu. Cuma maksudnya kalau kayak gini dan apa yang lo lakuin berbeda dengan situasi yang most likely hampir sama gitu kan. Dengan ke first major. Tapi perlakuannya beda kan jadi omongan kayak lo sama gue sekarang gitu loh. Punya pendapat yang. Betul. Kok lo kayak pilih kasih sih gitu. Betul. Karena nih balik lagi ini bukan turnamen mall. Betul. Bukan turnamen ecek-ecek yang namanya kalau ada satu tim di disqualifikasi itu orang gak peduli. Iya. Ini banyak banget yang peduli jeng. Gitu. Karena orang-orang pada mau nonton gitu loh. Oke. Kayak ini udah menjadi entertainment gitu kan. Orang menunggu-nunggu match ini. Gue menunggu. Yang lain menunggu gitu. Caster juga pengen nge-cash gitu. Gue yakin caster-casternya di PC Southeast Asia juga pengen banget nge-cash ini match gitu. Itu kan boom lawan nge-exotis Asia. Dan ya impactnya bakal gede banget memang. Dan gue masih berharap sampai sekarang ya mudah-mudahan di reschedule. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan didengar sih ya. Kemarin sih gue nge-tweet yang ampe Cuan nge-follow gue loh. Oh ya? Sumpah gue di-follow Wonhawk Cuan. Gatau sih kayaknya dia tersinggung atau gimana. Ya gue gatau intinya gue gak mau negative thinking. Tapi gue nge-tweetnya tuh intinya ketika player lo sakit lo boleh reschedule dadakan. Tapi ketika satu provinsi mati lampu lo gak boleh reschedule dadakan. Yang nge-tweet tuh banyak banget. Seratus lebih gitu kan. Nge-retweet, nge-like. Itu banyak banget ya. Nge-replay juga ada gitu kan. Terus tiba-tiba ada notif Wonhawk Cuan following you. Ya gue nge-tweet itu based on kejadian Obenionnya memang. Betul. Karena nih dari sisi gue sendiri gitu ya. Kan kita official, Dim. WX-nya kan buat yang shortish Asia. Kan gak gratis, Dim. Iya, udah bayar. Kehilangan satu match. Iya, kehilangan satu match itu lumayan. Karena itu views-nya bakal gede gitu. Apa namanya, dari live stream-nya itu sendiri gitu. Views-nya bakal gede banget buat kita gitu. Buat WX Indonesia. Dan kita harus kehilangan match itu ya kita sangat menyayangkan banget lah. Intinya. Buat kejadian ini gitu. Dan kita berharap buat reschedule. Karena kalau yang Europe kan di reschedule tuh Alhamdulillah. Karena matchnya seru juga anjing gitu kan. Dari siapa namun Nikma Galaxy. Yang Europe di reschedule ngelawan kemarin. Itu kalau gak salah lawan tim Liquid. Atau lawan Gladiators gitu. Itu match gede juga. Dan akhirnya di reschedule Alhamdulillah lah. Kalau kayak gitu. OG. Nikma Galaxy lawan OG. Bentar gue jadi lupa lagi kemarin. Nikma Galaxy lawan Liquid OG. Liquid OG. Oh iya Liquid OG. Liquid OG itu yang gara-gara bug Dim. Liquid OG itu gara-gara bug. Terus Nikma Galaxy. Ngelawan Pundra. Yang di reschedule. Tapi itu kan maksudnya. Alhamdulillah ada. Dibalikin matchnya. Dibalikin gitu kan. Dibalikin dan di reschedule. Tapi kan itu balik lagi. Itu matter of gamenya gitu. Dan lu gak bisa paksain juga. Maksudnya kan harus ngomong sama Valve nih. Eh game lu ngebug nih. Gue gak mau main di game ngebug gitu kan. Jadi. Betul. Karena baken cuman parah. Lo tau gak? Yang AM itu kan. AM Ganim. Apa beda lagi? Bukan. Itu mah yang sekarang. Beda lagi. Lo bisa ngeliat. Lo bisa ngeliat musuh lagi jungling. Oh wow. Oke. Goblok kan. Jadi wajar banget. Kalau dia mau reschedule. Pasti. Pasti. Nah itu. Maksudnya yang kayak gitu kan. Lo pasti minta reschedule. Dan pasti dikabulin. Masuk kategori force major. Dan harus disolve. Bukan cuman sama salah satu pihak doang. Lo harus ngomong sama Valve nya. Buat. Eh bro. Game lu ngebug nih. Pemain gue gak mau pada main. Jadi gue harus. Segala macem nih. Gue harus minta lo buat. Gue harus reschedule. Segala macem. Nah akhirnya yaudah. Yaudah ini gue kenalin sama Moonton nih sekalian nih. Develop game lu udah. Gak gitu. Ini ada dua dong nanti. Gak gitu loh. Seru bayar beli hero. Seru bayar beli hero. Skinnya bayarnya. Ini pake diamond nanti. Jangan. Jangan. Ribet. Jangan. Anyway. Ya. Kayaknya. Kita cuma bisa berharap sih ya. Sebenernya masih berharap banget. Walaupun memang. Mungkin suara kita gak didengerin nih. Sama BTS. Sama segala macem gitu kan. Cuman. Paling gak. Gak ngerti juga dim dia. Iya. Eh gini ya. Itu ini bahasa Inggris. Tertuluh. Even though ini bahasa Inggris. Tetep akan ada yang minta translate nya. Gini gue kasih tau ya. Maksudnya ini gue unok-unok juga nih. Bro. Ini gak cuman gue ya. Lu sekelas dari Kobuzera aja kemarin tuh. Dia juga confirm hal yang gue takutin. Ketika lu bikin video dan butuh translate. Gak segampang itu. Bukan masalah naronya. Tapi ngikutin perkata kayak obrolan 25 menit kayak gini tuh. Susah sebenernya. Iya. Translate nya. Naronya dimana. Terus kalau misalkan ada kata kalimat-kalimat slang. Yang gak ada bahasa Inggrisnya. Lu mau pakai gimana gitu. Maksudnya. Ya oke. Lu bisa cap gue males. Ataupun gak bisa ngedit. Ya terserah. Tapi pertama. Emang susah sih sebenernya. Makanya lu. Emang susah. Emang susah buat bikin translate. Kecuali. Emang susah dan. Apa. Gak worth. Susahnya itu gak terlalu worth gitu. Iya. Kecuali susahnya worth lah. Kalau susahnya worth. Kecuali nanti. Kecuali nanti. Tiba-tiba. Ada seratus ribu viewers. Dari luar Indonesia. Nonton podcastnya Dejet. Dejet mau kayaknya. Ya. Mungkin mau ya. Mungkin mau. Masih mungkin loh. Masih mungkin loh ya. Betul. Masih mungkin. Karena statistik gue. Di geografiknya. 97% masih orang Indonesia. Jadi lu. Iya. Dan yang. Kayaknya sisa 3% nya itu. Orang Indo yang tinggal di luar. Kayaknya. Kayaknya. Iya udah. Yang dibagi intah. Semua berapa banyak dunia. Semua berapa banyak penjara. Anyway Yud. Thank you. Udah mau. Ngobrol bareng sama gue. Walaupun tertunda ya. Untung. Untung masih bisa dibahas sekarang. Sebelum. Makin jauh lagi di PC. Ntar kita baru bahasnya. Pas di PC selesai kan. Gak lucu. Di PC udah selesai woy. Gitu. Anyway. Yaudah. Paling itu aja. Gue cuman. Tambahin apa ya. Minel Aydin mau puasa Yud. Belum pasti tapi kapan puasanya ya. Iya. Belum pasti. Masih ngeliat. Masih ngeliat. Ininya bulan ya. Bulan ya. Tapi katanya tanggal 4. Kalau di kalender. Iya. Tapi yang pasti kayaknya bukan besok sih. Iya. Pasti bukan besok. Pasti bukan besok. Pasti bukan besok kayaknya. Ada yang bilang besok. Ada yang tanggal bilang 4. Kalau di kalender sih tanggal 4. Tanggal 3 atau 4 lah katanya. Anyway. Yaudah sekali lagi. Thank you Yud. Udah mau ngobrol sama gue. Sukses buat WXC tentunya. Sama rekrutmen barunya ya. Katanya lo mau rekrutmen baru ya. Buat tambah 16 tahun. Gak ada. Gak ada. Udah ada. Guitnya banyak WXC. Anyway thank you guys. Amin. Amin.